Faktanya, meskipun mereka tidak mengungkapkan diri mereka, Feng Hao tahu bahwa banyak orang pasti telah melihat apa yang terjadi sekarang. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Awalnya, dia sudah menyempurnakan dan menyerap mutiara jiwa di dalam pusaran ruang. Namun, yang aneh adalah setelah dia tertidur dalam keadaan linglung di Oracle Mountain hari itu, benda itu sekali lagi mengembun menjadi bentuk material. Terlebih lagi, situasi saat ini bahkan lebih aneh lagi. Kedua mutiara jiwa sepertinya bisa merasakan satu sama lain, dan itulah mengapa adegan sebelumnya terjadi. Semua ini bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi atau dikendalikan oleh Feng Hao. Aku hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Ekspresi Feng Hao menjadi gelap, seolah tidak terjadi apa-apa. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada Le Xin bahwa dia akan memenangkan bola roh untuknya, dan Feng Hao tidak berniat menarik kembali kata-katanya. Selamat, kamu telah memenangkan Spirit Orb. Saat dia merenung, beberapa suara ucapan selamat terdengar. Dengan leluhur dari keluarga Siahu yang memimpin, Perdana Menteri Mata Surgawi yang lama dan beberapa kaisar besar setengah langkah lainnya berkumpul. Mereka ramah atau serius, dan sikap mereka agak lembut. Terlepas dari apakah mereka berencana untuk merebut bola roh dengan paksa sebelumnya, mereka tidak lagi memiliki niat itu sekarang. Ini karena Feng Hao mampu mengaktifkan Spirit Orb. Ini berarti Feng Hao mungkin bisa memahami beberapa rahasia yang tersembunyi di dalam Spirit Orb dan mendapatkan seni umur panjang. Saat ini, mereka hanya ingin membagikannya. Dulu, pengaruh Evil Immortal Sovereign tak tertandingi karena dia menguasai seni memperpanjang hidup. Bahkan sekarang, jejak organisasi abadi masih dapat dilihat di benua seratus ras dan dunia penglai. Namun, karena penindasan terhadap lembah dao yang mendalam, para dewa tidak pernah berani menunjukkan diri mereka di penglai. Kalau tidak, dengan sumber daya yang ditinggalkan oleh Evil Immortal Sovereign, para immortal akan menjadi salah satu kekuatan utama di penglai. Oleh karena itu, mereka tidak berharap bisa berhubungan baik dengan Feng Hao. Paling tidak, mereka harus menjaga hubungan baik dengannya di permukaan. Bagaimanapun, bakat Feng Hao sudah jelas. Jika dia tidak dibunuh, dia pasti akan menjadi penguasa dunia ini di masa depan. Sama denganmu. Feng Hao menjawab dengan senyuman di wajahnya. Namun, dia tahu bahwa dibalik senyuman orang-orang ini, entah berapa banyak pikiran lain yang tersembunyi. Jika dia memiliki pemikiran yang sama dengan orang-orang ini, paling tidak, dia harus bersikap ramah di permukaan. Saat mereka mendekat, Jiang Feng juga berjalan mendekat, sengaja atau tidak sengaja berdiri di depan Feng Hao untuk memastikan bahwa dia dapat melindungi Feng Hao segera ketika mereka melancarkan serangan. Tidak ada yang salah dengan ini. Bagaimanapun juga, kita perlu waspada terhadap orang lain. Apa yang perlu dibicarakan dengan mereka? Si tua kentut Wei berjalan mendekat dengan wajah penuh ketidaksenangan. Dia menarik Feng Hao dan terbang keluar kota, meninggalkan penguasa besar setengah langkah berdiri dengan canggung di tempat. Pada akhirnya, mereka saling memandang dan berpencar. Bagi mereka, Feng Hao memang sebuah kecelakaan, tapi itu tidak cukup untuk menimbulkan ancaman. Terlebih lagi, orang-orang yang paling cemas saat ini bukanlah mereka, melainkan lembah Suandao. Dan yang mereka khawatirkan sekarang adalah Pavilion Angin Musim Semi. Karena Pavilion Angin Musim Semi mengirimkan wanita berpakaian merah dan cunjun, itu berarti Pavilion Angin Musim Semi pasti akan segera mengambil langkah besar. Mereka harus melakukan beberapa persiapan untuk menghadapinya. Segera, berbagai organisasi di kota kuno 100 ras perlahan-lahan bubar setelah karakter utama pergi. Perjamuan kali ini telah berakhir. Namun, ada satu orang yang diingat dengan kuat oleh semua orang, dan itu adalah ras manusia dari 100 ras benua. Feng Hao. Setelah melakukan perjalanan dalam waktu yang tidak diketahui, Situa Kentut Wei berhenti di sebuah bukit kecil tidak jauh dari kota yang tidak terlalu besar. Tidak lama kemudian, Jiang Feng, Lei Xin, dan Fatih Wei juga tiba. Sekelompok orang berjalan ke kota kuno yang tampak seukuran kota kecil ini. Situa Kentut Wei memimpin jalan dan tiba di sebuah kedai di pinggir jalan sebelum duduk. Dia memesan beberapa botol anggur berkualitas dan dengan santai melepas segel tanah liat sebelum meneguknya. Anggur yang enak. Setelah meminum hampir setengah toples dalam satu tarikan nafas, Situa Kentut Wei meletakkan toples tersebut di atas meja dengan wajah senang dan menghela nafas. Tentu saja ini anggur yang enak. Kedai kami, jika tidak disegel selama lebih dari seribu tahun, kami tidak akan mengeluarkannya untuk dijual, di samping, pelayan muda itu melanjutkan. He he, aku suka Osmantus Fragrance Deo milikmu. Situa Kentut Wei menyeringai dan berkata dengan santai, peraturan lama yang sama, beri aku empat porsi lagi untuk setiap hidangan. Baiklah, mohon tunggu sebentar, ini akan segera siap. Pelayan muda itu juga lincah, dan setelah menjawab, dia bergegas menuju dapur. Melihat Situa Kentut Wei yang sedang minum anggur dalam jumlah besar, Feng Hao tahu dari kata-katanya bahwa Situa Kentut Wei adalah pelanggan tetap kedai biasa-biasa saja ini. Terutama Situa Kentut Wei, yang sama sekali tidak peduli dengan citranya dan memperlakukannya seperti orang biasa, membuat Feng Hao memiliki kesan yang baik terhadapnya. Kalau dipikir-pikir, aku sudah lama tidak kesini. Fatih Wei mengerutkan bibirnya dan meniru Situa Kentut Wei. Dia membuka sebotol anggur dan meminumnya setegup besar. Setelah beberapa saat, dia menghirup anggur dan berteriak dengan keras, ini anggur sialan. Embun abadi yang mabuk sekarang, apakah itu masih anggur? Itu benar-benar omong kosong. Memang benar, orang-orang saat ini mengejar kemajuan dunia. Misalnya, Drunken Immortal Deo, meskipun memiliki manfaat besar untuk pencerahan, namun tidak lagi memiliki rasa anggur asli. Dan di kota kecil seperti ini, tentu saja tidak ada yang bisa menikmati kemewahan seperti Drunken Immortal Deo. Hanya di sini, seseorang dapat menemukan anggur asli. Melihat mereka minum sepuasnya, Jiang Feng Mao tidak mau mengambil toples dan meminumnya dengan sepenuh hati. Namun, di antara mereka berlima, Feng Hao dan Lei Xin jelas tertahan. Keduanya tampak tidak nyaman bahkan tidak berani saling memandang secara langsung. Ada apa denganmu, nak? Melihat Feng Hao duduk di sana dengan malu-malu, Situa Kentut Wei menyipitkan matanya dan berteriak, jika kamu laki-laki, kamu harus minum anggur dalam jumlah besar dan makan daging dalam jumlah besar. Mengapa kamu tidak minum? He he. Di sampingnya, Fatih Wei tertawa terbahak-bahak. Namun, saat Lei Xin menginjak kaki kirinya, tawanya langsung berubah menjadi jeritan, dan wajah gemuknya berubah menjadi hijau. Jelas sekali, Lei Xin, yang telah memanfaatkan kesempatan itu, menggunakan banyak kekuatan untuk menginjaknya. Minum, minum. Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, dia meniru tindakan mereka dan mengambil toples anggur dengan cara yang tidak biasa. Alhasil, saat ia meminumnya dalam sekali teguk, ia merasakan aliran udara yang membara masuk ke tubuhnya dari tenggorokannya. Setelah itu, menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, wajahnya memerah seperti terbakar. 1872. Kedua lelaki tua dan dua pemuda itu minum dari toples. Mereka minum dari matahari sampai senja. Ada lusinan toples kosong di tanah, dan meja dipenuhi sisa makanan. Benar-benar berantakan. Pada saat ini, Feng Hao sepertinya telah melupakan semua kekhawatiran dan bebannya, dan dia memiliki perasaan riang seolah-olah sedang berjalan di udara. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang minum untuk menghilangkan kekhawatiran mereka. Harus dikatakan bahwa anggur memang merupakan hal yang baik. Itu bisa membuat seseorang untuk sementara melupakan tekanan yang ditimbulkan oleh dunia, serta semua kekhawatirannya. Itu adalah cara sempurna untuk menghilangkan stres. Pada suatu saat, Lesin bangkit dan keluar dari kedai. Dia berjalan keluar kota kecil dan sampai di sebuah bukit kecil tidak jauh dari kota. Dia bersandar di pohon kecil dan menyipitkan matanya seolah sedang tidur siang. Matahari terbenam di barat dan malam pun tiba. Langit dipenuhi bintang-bintang dan cahaya bulan yang terang menyinari, menutupi dirinya dengan mantel putih bersih. Saat ini, dia sangat pendiam dan damai, seperti peri di bawah bulan. Ketika Feng Hao berjalan mendekat sambil berbau alkohol, dia melihat pemandangan yang sangat indah ini. Dia masih mengenakan gaun ketat yang compang kemping. Dia duduk dengan tenang di atas rumput, bersandar pada pohon kecil yang tidak dikenal. Cahaya bulan yang putih bersih menyinari wajahnya yang lembut, membuatnya tampak lebih suci dan cantik. Semua kata di dunia untuk menggambarkan dirinya tampak agak pucat. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya, memikirkan sesuatu. Ekspresi wajahnya sedikit kesepian, angin sepoi-sepoi gunung bertiup, menyebabkan rambut panjangnya berkibar. Gaun di tubuhnya begelombang seperti ombak, memperlihatkan sosoknya yang anggun dan anggun. Dia sangat cantik dan menggoda. Sesaat kemudian, Le Xin sepertinya merasakan ada seseorang yang mendekat. Dia membuka matanya, dan hal pertama yang dilihatnya adalah Feng Hao, yang menatap kosong ke arahnya dari jarak dekat. Dia pertama kali terkejut, sebelum rona merah yang mempesona muncul di wajahnya yang seputih salju tanpa cacat. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap mata Feng Hao yang panas membara. Entah kenapa, perasaan yang sangat aneh muncul di hatinya. Hal ini menyebabkan dia yang awalnya seperti gadis tomboy yang tidak takut langit atau bumi, merasakan ketakutan yang aneh terhadap Feng Hao. Dia tidak berani menghadapinya, dan dengan demikian, mengungkapkan sisi lemah seorang gadis kecil. Fiuh! Feng Hao kembali sadar dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengumpulkan keberaniannya dan perlahan berjalan mendekat. Kemudian, dia duduk tidak jauh dari Le Xin dan berbaring di tanah, menatap langit berbintang yang tak terbatas. Dia sama, dia tidak berani menghadapi Le Xin lagi. Terlalu banyak kekhawatiran di hatinya. Namun, mungkin karena cao finis melaki-lakinya, dia tidak mengizinkan Le Xin menjadi milik laki-laki lain. Saya minta maaf. Feng Hao, yang tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa menghela nafas pelan saat kata-kata pahit keluar dari mulutnya. Kata-katanya juga menyadarkan Le Xin yang berada dalam keadaan panik. Setelah beberapa saat, ekspresi tidak wajar di wajahnya perlahan menghilang. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun, jadi apa yang perlu dia takuti. Namun, ketika dia mencium aroma alkohol di tubuh Feng Hao, dia menjadi sedikit cemas, seolah dia takut Feng Hao akan menerkamnya lagi. Yang aneh adalah, dalam pikirannya, dia tidak punya niat untuk melawan Feng Hao. Namun, melihat dia tidak berbicara, hati Feng Hao menjadi semakin suram. Setelah duduk, dia membalik tangannya dan mengeluarkan manik spiritual, lalu menyerahkannya kepada Le Xin. Melihat manik spiritual, Le Xin tidak mengulurkan tangan untuk menerimanya. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Feng Hao. Itu ditatap olehnya, Feng Hao juga merasa sedikit takut. Seperti anak kecil, dia menggaruk kepalanya dan menjelaskan dengan panik. Aku tidak punya niat lain, aku hanya, aku hanya ingin memberimu hadiah. Sebagai murid inti dari puncak Ling Xiao, apa yang tidak dimiliki Le Xin? Omong-omong, manik spiritual ini adalah satu-satunya hal yang tidak dimiliki oleh puncak Ling Xiao. Oke. Le Xin menjawab dengan acu-ta'acu, lalu mengulurkan tangan kecilnya dan mengambil manik spiritual biru tua. Pada saat ini, semacam emosi yang tidak bisa berkata-kata muncul di hatinya. Meskipun dia sudah tahu bahwa Feng Hao memperjuangkan manik spiritual ini untuknya, masih ada sedikit ketidakpastian di hatinya. Lagi pula, dibandingkan dengan manik spiritual, apa yang disebut cinta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan manfaat absolut ini. Baru pada saat inilah dia sangat yakin bahwa Feng Hao memperlakukannya dengan tulus. Seketika, perasaan hangat yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dalam hatinya, dan itu menyebabkan hidungnya terasa masam sementara matanya diliputi lapisan kabut, dan dia hampir menangis. Hal ini menyebabkan Feng Hao yang berada di samping langsung panik. Dia bingung dan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Setiap kali tangannya hendak menyentuhnya, dia akan menariknya kembali, seolah-olah dia takut menyinggung kecantikannya. Hal ini pun membuat ketiga orang yang mengintip dari jauh menjadi sedikit cemas. Apakah orang ini bodoh? Mengapa kita, Le Xin, harus melemparkan dirinya ke dalam pelukannya? Orang pertama yang mau tidak mau memarahi adalah si tua kentut Wei. Suaranya sangat keras sehingga jika bukan karena formasi besar yang dibuat oleh Fati Wei untuk memblokir aura dan suara, itu akan terdengar dari jarak beberapa ratus mil. Orang itu berbakat dalam kultivasi, tapi dalam hal cinta, dia pasti idiot dengan IQ 0. Fati Wei menggelengkan kepalanya, tampak seperti seorang sarjana tua. Anda. Si tua kentut Wei meliriknya dan berkata dengan nada meremehkan, Menurut apa yang aku tahu, kamu telah mengaku kepada 338 gadis, dan di antara mereka, ada beberapa wanita tua yang telah hidup lebih dari 8000 tahun, namun tidak ada satupun yang berhasil. Saya merasa bukan hanya IQ Anda 0, penampilan dan bentuk tubuh Anda juga negatif. Sama seperti Anda, Anda masih berani menertawakan orang lain. Orang tua bodoh, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Mereka hanya tidak tahu bagaimana menghargai kecantikan batinku. Fati Wei seperti tikus yang ekornya diinjak. Dia menjerit dan memasang postur pria yang putus asa. Mereka tidak mengerti. Si tua kentut Wei sepertinya terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia mengerutkan bibirnya dengan jijik, Menurutku, selama itu seorang wanita, mereka tidak akan bisa menerima 300 kg lemakmu. Orang tua bodoh, aku akan bertarung denganmu. Disodok di bagian yang sakit, Fati Wei segera lupa bahwa dia ada di sini untuk menonton pertunjukan. Dia menerkam ke depan dan bergulat dengan si tua kentut Wei. Pasangan yang tidak sopan membuat Jiang Feng, yang berada di samping, langsung tercengang. Setelah membujuk mereka beberapa saat, dia menyadari bahwa tidak ada efeknya. Pada akhirnya, dia membiarkannya pergi dan menatap Feng Hao dan Le Xin lagi. Jadi itu karena dia. Sampai Feng Hao mengeluarkan mutiara spiritual dan memberikannya kepada Le Xin, Jiang Feng kemudian mengerti mengapa Feng Hao ingin memperjuangkan mutiara spiritual ini. 1873 Le Xin Melihat dua aliran air mata di pipi Le Xin, hati Feng Hao sakit, dan dia sulit bernapas. Dia mengulurkan tangan gemetar dan perlahan mendekati wajah Le Xin, dengan hati-hati menyeka air mata di pipinya. Sentuhan ini membuat tubuh halus Le Xin sedikit gemetar, dan tanpa sadar dia menjauhkan wajahnya. Melihat wajah Feng Hao yang sedih, hatinya bergetar. Saya. Feng Hao berdiri di sana dengan linglung. Dia tidak tahu apakah dia harus menarik kembali tangannya yang terulur atau menghapus air mata di pipinya. Saya baik-baik saja. Le Xin dengan cepat menghapus air mata di wajahnya dan sedikit mengendus. Wajah cantiknya sedikit merah. Dia tidak menyangka akan menangis sejadi-jadinya, yang membuatnya merasa sangat malu. Tangan kecilnya menggenggam erat sudut bajunya. Ini salahku. Pukul aku, tegur aku, dan biarkan dirimu tenang, oke? Feng Hao berkata dengan lembut. Suaranya sedikit bergetar saat dia mengerutkan kening dan mendesah pelan. Bodoh. Mendengar ini, Le Xin akhirnya mau tidak mau meludah. Orang sialan ini, kalau aku benar-benar marah, itu bukan hanya soal memukulinya. Fakta bahwa dia tidak membunuhnya berarti dia peduli padanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal itu? Mungkin hanya kebetulan dia bertemu Feng Hao di lelang Suan Ling di kota Dongding. Dengan mata kebenaran, dia melihat beberapa rahasia di cincin Feng Hao dan menjadi penasaran. Bagaimanapun juga, Huang Fu Wushuang bukanlah seseorang yang bisa diintimidasi oleh sembarang orang. Fakta bahwa Feng Hao bisa mendapatkan rahasianya membangkitkan minat Le Xin. Karena dengan bakat dan kekuatan alami Feng Hao saat itu, mustahil baginya untuk menandingi Huang Fu Wushuang. Bahkan pikiran pertamanya saat itu adalah bahwa Feng Hao adalah seorang playboy, dan kemungkinan besar dia adalah pria yang tidak berperasaan. Jika tidak, mengapa Huang Fu Wushuang memusuhi dia dan bahkan ingin mengambil nyawanya? Setelah berinteraksi dengannya beberapa saat, segala sesuatu tentang Feng Hao membuatnya semakin penasaran. Tanpa diduga, ada seorang pria yang bermalam dengan keindahan nomor satu di Spring Wind Pavilion, Spring, yang memiliki teknik rayuan tertinggi, namun tidak terjadi apa-apa. Apakah ini normal? Kemudian, melalui mata kebenaran, dia melihat semakin banyak rahasia Feng Hao. Mungkin, itulah awal dari hubungan yang bernasib buruk. Pada saat itu, Le Xin sama sekali tidak tahu apa itu cinta, apa itu cinta, sampai kejadian itu terjadi di domain panjang umur. Mungkin karena dia tahu Feng Hao tidak punya pilihan, atau mungkin karena alasan lain, Le Xin tidak mempersulit Feng Hao. Namun, pada saat itu, dia juga ragu-ragu dan bahkan tidak memahami hatinya sendiri. Ada terlalu banyak kecurigaan, tapi sekarang, dia yakin bahwa Feng Hao adalah orang yang menghargai hubungan. Selain itu, dia yakin Feng Hao dengan sepenuh hati memperlakukannya dengan baik. Namun, apakah pria yang sebodoh balok kayu ini menunggunya untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya? Memikirkan hal ini, kemarahan di hati Le Xin menjadi semakin kuat. Dia menatap tajam ke arah pria di depannya, mengertakkan gigi, dan menahan keinginan untuk memukulnya. Eh, Feng Hao, sebaliknya, tercengang dengan perubahan mendadaknya. Dia memandangnya dengan heran. Di mata Le Xin, dia sangat konyol. Enyah. Akhirnya, Le Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Dia berdiri dan menendang seorang pria yang kebingungan, membuatnya terbang. Tendangan bagus. Dalam batas tertentu, tiga orang dengan niat buruk berteriak secara bersamaan. Sial, mereka muak melihatnya. Bahkan Jiang Feng pun memasang ekspresi jengkel di wajahnya. Eki orang ini jelas bukan nol, tapi angka negatif. Siapapun pasti khawatir dengan IQ-nya. Dia masih tidak tahu bagaimana cara melemparkan dirinya ke arahnya. Dia benar-benar bodoh dan pantas ditendang. Mungkin dia tercengang dengan tendangan itu. Setelah Feng Hao bangun, dia menepuk-nepuk rumput di tubuhnya dan berdiri di sana dengan linglung, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia sepertinya tidak melakukan apapun. Apakah karena dia baru saja menyentuhnya? Aku tidak melakukannya dengan sengaja, aku hanya. Pada saat itu, Feng Hao menjelaskan dengan panik. Alhasil, wajah Le Xin menjadi semakin muram. Eh! Feng Hao tampak bingung. Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Bodoh, bodoh, bodoh! Le Xin dengan erat mengatupkan giginya saat dia melontarkan kata-kata yang penuh dengan kebencian, yang setara dengan memberikan pukulan langsung kepada Feng Hao. Manik spiritualmu, ini dia. Le Xin dengan marah memelototi Feng Hao, yang masih berdiri di sana dengan bodohnya, dan langsung melemparkan manik spiritual di tangannya. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, dia bergegas menuju ke arah kota kecil, meninggalkan Feng Hao yang berdiri di sana dengan tercengang. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Feng Hao memutar otaknya, tetapi dia tidak tahu apa kesalahannya. Kamu salah besar. Sebuah suara tua terdengar. Ikmun nol. Sebuah suara yang dalam terdengar. Aduh! Desahan panjang dan berat mengikuti dari belakang. Siapa ini? Setelah Feng Hao berbalik, dia melihat Wei si tua kentut, Wei gemuk, dan Jiang Feng berjalan ke arahnya. Si tua kentut Wei dan si gemuk Wei memasang ekspresi jijik di wajah mereka, sementara Jiang Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia sangat kecewa pada dirinya sendiri. Saya. Situasi aneh seperti itu menyebabkan pikiran Feng Hao terhenti sejenak. Dia merasa sepertinya dia telah melakukan sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu apa itu. Kamu? Apa kamu? Dibandingkan kamu, menurutku IQ ku adalah 220. Fatih Wei mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan. Awalnya, anak ini adalah orang paling bodoh yang pernah saya lihat. Namun, dibandingkan dengan Anda, saya tiba-tiba menyadari bahwa anak gendut ini cukup pintar. Si tua kentut Wei menganggupkan kepalanya, menyatakan persetujuannya. Iya-iya. Fatih Wei juga sangat senang dengan dirinya sendiri sambil menganggupkan kepalanya. Dia baru mendengus dua kali saat gerakannya menegang. Segera setelah itu, dia berbalik dengan ekspresi jahat. Kakek sialan, menurutmu siapa orang yang paling bodoh? Menurutmu siapa yang aku bicarakan? Si tua kentut Wei memutar matanya, lalu bergumam sambil berpikir, aku tidak bisa bersama orang-orang ber IQ rendah sepertimu. Kalau tidak, IQ ku akan terseret ke bawah. Ah, aku sangat marah. Wei gemuk tidak tahan lagi. Seperti beruang gemuk, dia menerkam ke arah si tua kentut Wei. Keduanya berguling-guling, saling mencabik-cabik seperti orang biasa. Apakah kamu tahu di mana kesalahanmu? Jiang Feng melirik mereka. Dia tidak punya niat untuk membujo mereka. Dia berjalan melewati mereka dan datang ke depan Feng Hao. Aku tidak tahu. Setelah memikirkan situasinya dengan hati-hati, Feng Hao masih menggelengkan kepalanya dengan bingung. Jangan bilang kamu masih menunggu gadis lain untuk memelukmu. 1874 Pada saat ini, adegan masa lalu terulang kembali di benak Feng Hao. Sisi arogan Lesin, sisi pemalu seorang gadis. Semua ini sepertinya familiar baginya. Mungkinkah? Ketika dia mengingat kata-kata Jiang Feng, tubuh Feng Hao gemetar. Tiba-tiba, dia mengerti di mana kesalahannya. Saat ini, Feng Hao benar-benar ingin bunuh diri. Si tua kentut Wei dan si gendut Wei benar. Dia benar-benar, tidak memiliki IQ. Dia bahkan tidak memikirkan hal ini. Jika seorang gadis normal dilanggar, reaksi normalnya adalah Huangfu Wushuang. Dia akan mengejarnya dengan kebencian yang mendalam. Namun, reaksi Lesin justru sebaliknya. Dia bahkan merasa bahwa alasan Lesin mengusulkan mutiara spiritual sebagai syarat adalah untuk membuatnya merasa lebih baik dan mengurangi rasa bersalah. Aku akan menemukannya. Setelah mengatakan ini, Feng Hao tidak mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan langsung bergegas menuju ke arah kota kecil seperti gumpalan asap. Dia senang sekaligus gugup, seperti anak kecil yang baru pertama kali jatuh cinta. Akhirnya tercerahkan. Tidak sederhana. Setelah menyingkirkan keterikatan Fatih Wei, si tua kentut Wei bangkit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian, dia melirik ke arah orang gemuk tertentu, beberapa orang pasti merasakan tekanannya. Orang itu lebih beruntung dariku. Gumam Wei gemuk. Dia diyakinkan oleh Feng Hao. Pria ini sungguh beruntung dengan wanita. Misalnya saja Huangfu Wushuang, Chun, dan kini Lesin. Sepertinya mereka mempunyai sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan pria ini. Memikirkan tentang kehidupan lajangnya, Fatih Wei merasakan sedikit kesedihan. Kapan saya dapat menemukan seseorang yang dapat menghargai kecantikan batin saya? Kamu tidak punya harapan dalam hidup ini. Si tua kentut Wei tiba-tiba berkata seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Lin Fan yang dilanda kesedihan. Lalu, seperti kelinci tua, dia berlari menuju kota. Orang tua sialan, berhenti di situ. Di belakangnya, suara Fatih Wei seperti babi yang disembeli. Lalu, seperti Teng, dia mengejar Fatih Wei. Jiang Feng berdiri di sana sendirian dan merenung lama sebelum dia berkata, mungkinkah hanya orang dengan eki nol yang dapat mencapai hal-hal hebat. Misalnya, apakah Feng Hao bisa dikatakan bodoh? Jika tidak, lalu bagaimana dia bisa sampai ke tempatnya sekarang? Ambil contoh Fatih Wei, jika dia benar-benar bodoh, apakah dia bisa menjadi master formasi rune generasi tua? Namun, kedua orang ini tampaknya tidak memiliki eki yang terlalu tinggi. Dia mungkin benar-benar putus asa. Memikirkan tentang tindakan Fatih Wei di domen umur panjang, lalu memikirkan tentang 150 kilogram lemaknya, Jiang Feng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum menghilang dari tempatnya berada. Setelah tiba di kota dan merasakan aura Lesin, Feng Hao memasuki sebuah penginapan. Di halaman kecil, Lesin masih merasa kesal. Dia berdiri di bawah pohon dan terus memetik daun dari pohon. Dia juga bergumam pada dirinya sendiri. Bibirnya yang berkilau terangkat tinggi, seolah dia sedang mengutuk seseorang. Dia tidak mengerti kenapa dia tergoda oleh pria yang seperti balok kayu. Memikirkan tentang berapa banyak talenta luar biasa yang mencoba menyenangkannya di puncak langit tinggi, tapi dia tidak menyukai satupun dari mereka. Di antara begitu banyak orang, satu-satunya yang dia kenal adalah Fatih Wei. Sebagai satu-satunya murid inti perempuan di puncak langit tinggi, dia secara alami mengenal Huang Fu Hushuang, yang bakatnya tidak kalah dengan miliknya. Apalagi sempat terjadi konflik di antara mereka, namun belum pernah ada pemenang yang jelas. Itu juga karena dia penasaran mengapa Huang Fu Hushuang akan menderita di tangan Feng Hao sehingga dia mengenal Feng Hao. Saat dia mengeluh, pinggangnya tiba-tiba menegang. Ketika dia tidak siap, dia merasa telah jatuh ke dalam pelukan hangat. Siner, ini aku. Suara lembut Feng Hao terdengar di samping telinganya. Setelah berjuang beberapa saat, dia sepertinya sudah menerima takdirnya. Setelah beberapa saat, dia berhenti meronta. Biarkan aku pergi. Suara lesin masih dingin. Dia hanyalah balok kayu beberapa saat yang lalu. Bagaimana dia berubah begitu cepat? Jika bukan karena dia bisa merasakan aura hukuman surgawi yang kejam dan merusak di tubuh Feng Hao, dia akan curiga bahwa mereka adalah dua orang yang berbeda. Aku tidak akan melepaskannya. Aku tidak akan melepaskannya seumur hidupku. Feng Hao tidak dengan patuh melepaskannya. Sebaliknya, dia bertindak seperti penjahat dan memeluknya lebih erat, membuat mereka semakin dekat. Meski hanya kalimat sederhana, namun menghangatkan hati lesin. Sudut mulutnya tanpa sadar melengkung. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia menikmati kelembutan Feng Hao dan perasaan diperhatikan oleh seseorang. Aku salah. Siner, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanmu? Menyerang saat setrika masih panas, Feng Hao, yang tidak bodoh, secara alami mulai membisikkan hal-hal manis setelah dia berhenti meronta. Dia berbisik penuh kasih sayang ke telinganya, menyebabkan tubuh halusnya menjadi lebih rileks, tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Apakah kamu pikir kamu bisa menebusnya dengan sesuatu? Meski dia sudah berada dalam pelukannya, lesin masih mendengus sedih. Siner, jadilah istriku. Aku akan menikahimu. Ekspresi Feng Hao berubah serius ketika mendengar itu. Dia tiba di depan lesin dan berkata dengan serius. Lesin tercengang. Mulutnya terbuka sedikit dengan cara yang lucu saat dia menatapnya dengan tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Hao benar-benar memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu padanya. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao di kota kuno seratus ras, dia harus mengakui bahwa dia memang memiliki hak. Apakah aku harus menikah denganmu hanya karena kamu menginginkannya? Kemarahan lesin yang sulit diatur berkobar. Dia memelototinya dengan marah ketika dia memikirkan air mata yang dia tumpahkan sebelumnya dan mendorongnya menjauh. Dia tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Haha. Feng Hao tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bagaimana dia berpura-pura menjadi galak. Tepat ketika lesin ingin menegurnya, dia menariknya ke dalam pelukannya lagi. Dia menunduk dan mencium mulut kecilnya. Mulut kecil lesin sedikit dingin, tapi juga sedikit panas. Itu sangat memikat, membuat Feng Hao tidak bisa mengendalikan dirinya dan melepaskannya. Dia memegang wajah kecil lesin dan memeluk hampir separuh tubuhnya dalam pelukannya. Tindakannya sangat lembut, dan ekspresinya tergila-gila. Adapun lesin, dia tidak menyangka Feng Hao akan berani melanggarnya lagi. Dia melebarkan matanya dan menatap wajah yang begitu dekat dengannya. Untuk sesaat, pikirannya menjadi pendek dan dia tidak dapat bereaksi apapun. Dia hanya bisa membiarkan dia memeluknya dan mencegah dirinya digigit sedikit demi sedikit. Siner, menikahlah denganku, oke. Suara lembut kembali terdengar di telinganya saat dia dicium dengan pusing, membuatnya tanpa sadar ingin mengangguk. 1875. Tidak. Lesin mendorong Feng Hao menjauh hampir tanpa sadar. Dia menggelengkan kepalanya dengan tatapan rumit di matanya. Feng Hao memang pilihan terbaik di hatinya. Namun, ada banyak hal yang bahkan anggota inti Ling Xiaopik seperti dia tidak bisa melakukan sesuka hatinya. Kenapa tidak, Siner? Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, alisnya menyatu. Ekspresinya sedikit bingung dan gugup. Dia bisa merasakan hati Lesin, tetapi saat ini, reaksi Lesin mengejutkannya dan dia tidak mengerti alasannya. Jangan lupa bawa aku dari puncak Ling Xiaopik. Lesin mengerutkan kening, mendesapelan di dalam hatinya, dan berkata dengan nada lemah. Puncak Ling Xiaopik. Tubuh Feng Hao bergetar, seketika alisnya berkerut menjadi, beberapa, karakter. Memang benar, apakah puncak Ling Xiaow akan mengizinkan Lesin pergi bersamanya? Jika Lesin hanyalah orang yang tidak penting, mungkin Ling Xiaopik akan memberinya kemudahan untuk berteman dengannya, pembangkit tenaga listrik masa depan, demi bakatnya yang luar biasa. Namun, jelas sekali bahwa Lesin adalah orang penting di antara generasi muda puncak Ling Xiaow. Dia seharusnya mengetahui banyak atau bahkan sebagian besar rahasia puncak Ling Xiaow. Bahkan Feng Hao, yang tidak mengetahui aturan puncak Ling Xiaow, tahu bahwa sangat mustahil bagi Lesin untuk meninggalkan puncak Ling Xiaow. Saya. Melihat Lesin, yang memasang ekspresi tertekan, Feng Hao membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Mereka adalah dua kekuatan penguasa dunia penglai. Bahkan seorang penguasa pun tidak bisa menggoyahkan mereka, jadi apa yang bisa dia lakukan? Pada saat ini, tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk mengatakannya, dia tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Dia bahkan tidak bisa menjamin apapun. Huh, aku tidak berguna. Feng Hao menggigit bibirnya dan mengepalkan tangannya dengan erat. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Kekuatan Tuan jelas merupakan puncak yang tidak dapat diatasi. Bahkan seseorang yang sombong seperti Feng Hao tidak berpikir bahwa dia memiliki kemungkinan untuk melampaui penguasa. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Ling Xiaowpik. Lesin tidak mengatakan apa-apa, tapi alisnya berkerut semakin erat. Dia tahu bahwa ini tidak berarti Feng Hao tidak cukup menonjol, tetapi puncak Ling Xiaowpik bukanlah sesuatu yang bisa dilampaui oleh manusia. Kami, tidak mungkin. Lesin menunduk saat suaranya yang lemah perlahan terdengar. Semburat kesedihan muncul di matanya. Tetapi, Feng Hao cemas. Ketika dia melihat Lesin mengangkat kepalanya dan melihat wajahnya yang berlinang air mata, kegembiraan aslinya memudar. Dia berdiri di sana dengan bingung, tidak tahu harus berkata apa. Kuku jarinya sudah terbenam di telapak tangannya. Darah segar mengalir keluar, tapi Feng Hao tidak merasakan sakit apapun. Hatinya sudah mati rasa karena rasa sakit. Ketidakberdayaan adalah hal yang paling tak tertahankan. Dia ingin melawan puncak Ling Xiaowpik dengan segala cara, tapi dia masih harus mempertimbangkan posisi klan manusia. Dia tidak bisa membiarkan ras manusia menderita akibat dari sikap impulsifnya. Itu egois. Tidak ada tapi. Setelah menatap kosong ke arah Feng Hao untuk waktu yang lama, Lesin menyeka air matanya dan terisak. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Anggap saja aku masih letian seperti dulu. Dia sepertinya memikirkan betapa malunya Feng Hao ketika dia dipaksa olehnya di Spring Wind Pavilion. Dia tersenyum seperti trate merah yang mekar di daerah bersalju. Dia sangat cantik hingga mencekik. Bagaimana aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah mendengar ini, Feng Hao meraih lengan lembut Lesin secara impulsif dan menatapnya dengan gugup. Faktanya, bagaimana mungkin Lesin tidak mengetahui rasa sakit di hati Feng Hao. Namun, beberapa prinsip tidak boleh dilanggar. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat ditanggung. Siner, jangan khawatir. Aku pasti akan berjuang agar puncak Ling Xiao bisa melepaskannya. Setelah beberapa saat, Feng Hao menghela nafas panjang dan berkata dengan suara nyaring, jika yang maha tinggi tidak dapat menggoyahkan prinsip-prinsip puncak Ling Xiao, maka saya akan melampaui yang maha tinggi. Apa yang dia katakan tidak hanya mengejutkan Lesin, tetapi juga tiga orang yang bersembunyi di kegelapan dan mengintipnya dari kejauhan, juga menatapnya dengan kaget. Makhluk tertinggi adalah eksistensi tertinggi di dunia. Mereka berada pada level yang sama dengan tau besar yang telah terbentuk di dunia. Napas biasa dari mereka dapat menyebabkan badai dahsyat. Jentikan jari mereka bisa menghancurkan gunung dan menghancurkan ruang angkasa. Bahkan sehelai rambut pun bisa membunuh dewa. Teror semacam itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ya Tuhan, apakah orang ini sudah gila? Dia mengatakan hal yang tidak masuk akal. Mulut Fatih Wei sedikit bergetar saat kata-kata kering keluar dari mulutnya satu demi satu. Meskipun Feng Hao telah mengalahkan Huang Fu Hushuang, yang memiliki sovereign divine physics, semua orang tahu bahwa dia hanya beruntung. Jika bukan karena keputusan impulsif Huang Fu Hushuang untuk menggunakan senjata ilahi berdaulatnya, ada kemungkinan 80% bahwa dialah yang akan dikalahkan. Tidak peduli betapa luar biasa bakatnya, bahkan jika itu melampaui tubuh dewa kun surgawi, itu tidak berarti bahwa dia bisa melampaui yang tertinggi. Di dunia ini, ada banyak makhluk tertinggi. Namun, di setiap zaman, hanya satu makhluk tertinggi yang akan muncul. Tidak pernah ada dua makhluk tertinggi yang hidup berdampingan di era yang sama. Oleh karena itu, setiap makhluk tertinggi adalah eksistensi yang tak tertandingi di zamannya. Generasi selanjutnya tidak akan bisa menentukan yang maha kuasa mana yang paling kuat. Hal ini juga menjadi penyesalan setiap generasi supreme. Menjadi tak terkalahkan juga merupakan salah satu bentuk kesepian. Namun, bahkan yang tertinggi hanyalah kembang api yang cemerlang di sungai waktu yang panjang. Meski indah dan mempesona, itu hanya sesaat. Anak ini, jangan lakukan hal bodoh. Si tua kentut Wei menatap Fatih Wei dengan acuh tak acuh. Dia sedikit mengernyit dan bergumam. Bisa melihat seorang pemuda yang bisa menggerakkan Lesin, dia yang menganggap Lesin sebagai cucunya, tentu saja tidak akan memisahkan mereka. Terlebih lagi, jika Feng Hao bersedia bergabung dengan puncak cakrawala tinggi, itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Sekarang sepertinya Feng Hao tidak punya niat untuk bergabung dengan puncak cakrawala tinggi. Dia tidak mengerti mengapa Feng Hao tidak memiliki niat untuk menerima sesuatu yang hanya bisa diharapkan oleh orang biasa. Hanya emosi Jiang Feng yang sedikit berfluktuasi dan hatinya membara. Saat ini, keinginan tertinggi dalam hidup seseorang adalah menjadi kaisar tertinggi setengah langkah. Jika ada sedikit delusi lagi, itu adalah menjadi kaisar tertinggi. Dibandingkan dengan ambisi Feng Hao, keinginan dan hayalan lain tampaknya lebih mudah dicapai. Melampaui penguasa, apakah memang ada kemungkinan seperti itu? Mata Jiang Feng dipenuhi keraguan. 1876 Lesin juga tercengang dengan kata-kata berani Feng Hao. Dia menatap kosong ke arah Feng Hao, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Sebagai tubuh ilahi yang berdaulat, dia seharusnya berpikir bahwa kata-kata Feng Hao hanyalah lelucon. Namun, dia sedikit tersentuh saat ini. Bagaimanapun, Feng Hao melakukan ini untuknya. Sama seperti di kota kuno seratus klan, Feng Hao tidak menyerah memperjuangkan mutiara spiritual untuknya meskipun dia dikutuk oleh ribuan orang. Namun, Lesin tidak bisa melihat harapan apapun sekarang. Karena melampaui penguasa bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mempertaruhkan nyawa seseorang. Tidak ada perbedaan antara penguasa. Penguasa di atas adalah Dewa Kuno. Menurut legenda, sebelum dunia terbentuk, empat kehidupan telah lahir. Yang pertama terbangun adalah Dewa Kuno Pangu. Menurut legenda, setelah Dewa Kuno Pangu terbangun, dia membelah dunia dengan kekuatan ilahi tertingginya dan menciptakan dunia dengan gunung dan sungai. Lalu, dia menghilang tanpa jejak. Bahkan tiga Dewa Kuno yang terbangun setelahnya tidak dapat menemukan jejak Dewa Kuno Pangu. Seolah-olah Dewa Kuno yang pertama tidak pernah ada. Setelah itu, tiga Dewa Kuno, Hongjun, Kunpeng, dan Nuwa, menciptakan seratus klan. Namun menurut legenda, Nuwa hanya menciptakan satu ras. Ras manusia. Pada saat itu, jumlah ras di benua seratus klan tidak sebanyak sekarang. Namun, populasinya sangat kecil, dan ras-ras tersebut saling kawin, sehingga lahirlah ras-ras dengan atribut dan kemampuan berbeda. Namun, orang-orang dari generasi selanjutnya, termasuk ketiga Dewa Kuno, tidak dapat memastikan apakah mereka ada atau tidak. Jika bukan karena keberadaan senjata ilahi kuno, tidak ada yang akan percaya bahwa ada Dewa Kuno di dunia. Namun, apakah keberadaan yang tidak dapat dipastikan ini benar-benar sesuatu yang dapat dicapai oleh manusia? Apalagi Feng Hao masih manusia. Konstitusinya seharusnya diperoleh. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki, konstitusinya akan membatasi dirinya. Kemungkinan besar dia bahkan tidak akan mampu menembus belenggu Sovereign Realm. Lagi pula, tak seorang pun dari benua seratus klan mampu menembus belenggu ini. Memang tidak buruk memiliki tekad dan ambisi seperti itu. Namun, alis lesin berkerut erat ketika dia memikirkan tentang bagaimana Feng Hao akan memilih untuk melawan Soaring Skypik. Dari kata-kata Feng Hao, dia tahu bahwa Feng Hao masih memiliki beberapa kekasih. Bahkan jika dia menginginkannya, dia tidak bisa dengan egois meminta Feng Hao untuk meninggalkan kekasihnya dan bergabung dengan Soaring Skypik. Bagaimanapun, Feng Hao memenuhi syarat untuk bergabung dengan Puncak Lingxiao, tetapi itu tidak berarti bahwa orang yang dia sayangi juga memenuhi syarat. Jika Feng Hao bergabung dengan Puncak Lingxiao, dia harus memutuskan semua hubungan dengan dunia. Bahkan Feng Hao mungkin tidak bisa melakukan hal seperti itu. Lesin teringat saat dia bertemu Feng Hao di wilayah timur. Dia telah bertemu dengan kecantikan tiada taraf seperti Huang Fu Hu Shuang dan Chun, namun hatinya belum tergerak. Bahkan jika dia tidak memikirkannya, Lesin jelas menyadari alasan semua ini. Itu pasti karena wanita-wanita yang disebutkan Feng Hao. Demi mereka, dia mampu menganggap wanita sebagai kerangka dan berpegang teguh pada hatinya. Tekad seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki setiap orang. Selain itu, Lesin juga percaya bahwa karena Feng Hao telah berusaha keras untuknya, Feng Hao pasti memperlakukan kekasihnya dengan cara yang sama. Oleh karena itu, meskipun dia tahu itu tidak mungkin, dia tidak pernah berpikir untuk mengungkitnya dan menempatkan Feng Hao dalam posisi yang sulit. Namun kini, tekad Feng Hao membuat Lesin sangat khawatir. Setelah merenung sejenak, ekspresi Lesin perlahan berubah menjadi dingin dan kelembutan di wajahnya menghilang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu mengalahkan Huang Fu Shuang? Kamu pikir kamu berada di atas yang mulia, lelucon yang luar biasa. Suara dingin Lesin terdengar, menyebabkan Feng Hao membeku di tempat. Kamu terlalu sombong. Mata Lesin menyipit saat dia terus berbicara dengan nada mengejek dan meremehkan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan menikahi siapapun selain kamu setelah apa yang terjadi? Biarku beritahu, ada banyak orang yang lebih menonjol daripada kamu di puncak. Xin Feng Hao tercengang saat dia melihat Lesin yang dingin dan tidak berperasaan. Dia tidak bisa memanggil nama sayang wanita itu lagi. Baginya, ini tidak lain adalah sambaran petir. Sedetik yang lalu, dia baik-baik saja, tetapi detik berikutnya, dia tampak menjadi orang yang berbeda. Dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Dia tidak mengerti apa yang mendorong Lesin melakukan perubahan seperti itu, tapi dia masih bisa menilai bahwa itu bukan niat Lesin. Jangan berpikir kamu bisa menggangguku di masa depan. Lesin terus berbicara dengan dingin sambil terus menusuk jantung Feng Hao yang berdarah. Sebenarnya, aku hanya memanfaatkanmu. Ini adalah niatku sejak awal, untuk mempermalukan Huang Fu Ushuang di depan dunia. Dia mengerutkan bibirnya dengan jijik dan terus berbicara dengan nada mengejek. Kamu memang pekerja keras dan memenuhi keinginanku. Sekarang, kamu tidak lagi berharga bagiku. Setelah berbicara dengan dingin, Lesin langsung berbalik. Matanya yang awalnya dingin dan tidak berperasaan langsung dipenuhi air mata. Dia mengatupkan giginya dan mencoba mengendalikan dirinya. Kemudian, ketika Feng Hao hendak terus bertanya, dia tidak memberikan penjelasan apapun. Sosoknya melayang dan berubah menjadi bayangan putih. Dia terbang keluar halaman, keluar kota, dan langsung menghilang ke Cakrawala, meninggalkan Feng Hao berdiri di sana dengan linglung. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk mengejarnya. Setiap kata Lesin seperti pisau dingin yang menggoreskan luka berdarah di hatinya. Sangat menyakitkan hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Tangan dan kakinya terasa dingin, dan semua kekuatan di tubuhnya terkuras saat ini. Pikirannya juga kosong. Dia seperti balok kayu, berdiri di tengah angin malam dengan mata kosong. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan setetes air mata hangat jatuh di wajahnya. Ini. Feng Hao mengulurkan tangannya dan membelai wajahnya. Perlahan, semangat pulih di matanya. Dia tertegun saat merasakan setetes air mata yang perlahan berubah menjadi dingin. Perubahan di sini secara alami terlihat oleh tiga orang yang menonton dari jauh. Mereka saling memandang dan sepertinya memahami maksud Lesin dalam sekejap. Huh, anak bodoh, anak bodoh. Si tua kentut Wei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. 1877 Di tengah angin malam, Feng Hao diam-diam berdiri di halaman. Malam berlalu dan baru pada hari kedua, ketika sinar matahari yang menyilaukan menyinari wajahnya, dia perlahan kembali sadar. Apakah kamu benar-benar memanfaatkanku? Dengan membalikan tangannya, mutiara roh biru muncul di telapak tangan Feng Hao. Melihat harta ilahi yang tak ternilai harganya ini, dia bergumam dengan suara serak. Jika Lesin benar-benar memanfaatkannya, lalu mengapa dia tidak mengambil mutiara roh? Feng Hao, yang perlahan memutar mutiara roh di tangannya, memiliki tatapan yang rumit di matanya. Dari lubuk hatinya, dia tidak ingin percaya bahwa Lesin adalah orang yang tidak berperasaan. Melihat mutiara roh di depannya, dia semakin yakin bahwa Lesin memiliki motif tersembunyi. Apakah kamu ingin aku tidak mencarimu? Feng Hao tidak bodoh. Setelah berpikir sejenak, dia menebak dengan kasar alasannya. Sekarang, di dunia penglai, dia tidak punya sekutu. Dengan keberadaan Huangfu Wushuang di Lembah Suandao, mereka ditakdirkan menjadi musuh. Adapun paviliun angin musim semi, karena dia mengalahkan Chun Jun dan mengganggu rencana mereka, mereka mungkin sudah sangat membencinya. Jika dia menyinggung High Sky Peak demi Lesin, apakah masih ada tempat baginya di penglai, atau bahkan di dunia ini? Memikirkan air mata yang dibawa oleh angin sepoi-sepoi, hati Feng Hao berdarah. Dasar bodoh, kamu bilang aku bodoh, tapi kamu lebih suka menangis sendirian. Memegang erat mutiara roh di tangannya, mata Feng Hao perlahan menjadi tegas. Berdengung. Fluktuasi familiar datang, dan secercah cahaya mengalir melalui spirit pearl biru, menarik perhatian Feng Hao. Apa yang sedang terjadi? Merasakan mutiara roh yang gelisah di pusaran ketiadaan, wajah Feng Hao penuh keraguan dan kebingungan. Meskipun mutiara roh di tangannya sepertinya merespons sesuatu, dia tidak dapat merasakan sedikitpun makna aneh dari interaksi antara kedua mutiara roh tersebut. Terlebih lagi, mutiara roh di tangannya sepertinya tidak diaktifkan, yang membuatnya sedikit bingung. Tuan, tuan. Setelah memanggil belasan kali, suara Penatua Fen keluar. Hei, di mana gadis itu? Tidak merasakan aura Lesin, Penatua Fen bertanya dengan ragu. Dia pergi. Memikirkan kepergian Lesin, mata Feng Hao meredup. Oh. Penatua Fen, yang sepertinya memahami sesuatu, tidak melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Sebaliknya, dia bertanya, mengapa kamu mencari saya? Seperti ini. Feng Hao memberi tahu Penatua Fen tentang kelainan manik roh dengan sangat rincin. Ada hal seperti itu. Penatua Fen juga terkejut. Saat kilau mutiara spiritual beredar, dia juga terdiam. Mutiara spiritual bersinar terang, yang berarti mutiara spiritual menunjukkan tanda-tanda diaktifkan. Di zaman kuno, bukan berarti tidak ada seorang pun yang berhasil mengumpulkan lebih dari dua mutiara spiritual, tapi itu sama sekali tidak berguna. Jika memang ada fenomena, pasti ada catatannya. Jelas sekali, dalam keadaan di mana tidak ada catatan mengenai hal itu, hal ini membuktikan bahwa mungkin faktor kritis telah tercapai, dan itulah sebabnya mutiara spiritual menunjukkan tanda-tanda diaktifkan. Penatua Fen menyadari mutiara spiritual di dalam tubuh Feng Hao. Namun, karena telah dimurnikan dan diserap oleh Feng Hao pada saat itu, mutiara spiritual berada dalam bentuk energi cair dan belum membentuk tubuh material. Maksudmu adalah setelah kamu memasuki Oracle Mountain dan tertidur, mutiara spiritual yang dimurnikan dan diserap terkondensasi menjadi tubuh material dengan sendirinya. Saat dia mendengarkan penjelasan Feng Hao, Penatua Fen bertanya dengan sedikit terkejut. Ya, Feng Hao mengangguk. Bahkan sampai sekarang, dia tidak dapat memahami mengapa hanya beberapa detik telah berlalu ketika dia merasa bahwa satu abad telah berlalu sejak dia memasuki Oracle Mountain. Sesuatu yang dia tidak sadari pasti terjadi selama periode waktu ini. Ini adalah sesuatu yang Feng Hao yakini. Namun, konon, setiap orang hanya bisa memasuki Oracle Mountain satu kali, dan bahkan keberadaan yang diagungkan pun tidak terkecuali. Jadi, meskipun dia ingin menemukan jawabannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Menurut legenda, tanah evolusi ilahi adalah surga yang telah melahirkan beberapa dewa kuno, dan apapun bisa terjadi di negeri ini. Saya akan meluangkan waktu untuk mencobanya. Sebuah pemikiran muncul di hati Feng Hao. Hanya berdasarkan fakta bahwa dia tidak merasakan tekanan apapun di tanah evolusi ilahi, dia merasa bahwa dia mungkin bisa menjadi orang pertama yang memasuki Oracle Mountain untuk kedua kalinya. Ke Bersamaan dengan suara dengung, mutiara spiritual lainnya merembes keluar dari dahi Feng Hao. Coba dan lihat apakah yang ini bereaksi. Suara penatua Feng langsung bergema di benaknya. Baiklah. Feng Hao mengangguk, lalu dia mengulurkan tangannya dan meraih mutiara spiritual yang melayang di udara. Ke Pada saat ini, mutiara spiritual di pusaran kehampaannya bergetar semakin hebat, dan kedua mutiara spiritual di tangannya bahkan memancarkan cahaya redup pada saat yang bersamaan. Cahayanya berwarna biru tua seperti lautan, dan tampak seperti sumber kehidupan yang melonjak dengan vitalitas. Namun, yang aneh adalah vitalitasnya tertahan di dalam mutiara spiritual, dan dunia luar tidak terpengaruh sama sekali. Jika tidak, domain panjang umur kedua akan dibangun. Kamu masih tidak bisa merasakan apapun, tanya penatua Feng. Tidak ada apa-apa. Feng Hao menutup matanya dan merasakannya untuk waktu yang lama sebelum dia menggelengkan kepalanya, dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Lepaskan, aku akan mencobanya. Setelah itu, kedua mutiara spiritual perlahan melayang di udara, dan diselimuti oleh cahaya berkilau. Sudah lama berlalu, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Sementara itu, mutiara spiritual di pusaran kehampaan Feng Hao telah berhenti bergerak dengan gelisah. Sepertinya itu karena mutiara spiritual di tubuhmu. Penatua Feng menyimpulkan. Sungguh suatu keajaiban bahwa mutiara spiritual dapat dimurnikan, dan bahkan lebih aneh lagi jika mutiara spiritual dapat dipadatkan setelah dimurnikan. Mutiara spiritual mengandung rahasia kehidupan abadi, tidak ada keraguan tentang itu. Penatua Feng berkata dengan pasti, dan kemudian dia berhenti sejenak sebelum dia berkata dengan serius, karena mutiara spiritual menunjukkan tanda-tanda diaktifkan di tangan Anda, Anda dapat mencoba dan melihat apakah Anda dapat memahami sesuatu. Jika Anda bisa, itu akan bermanfaat kamu selama sisa hidupmu. Saya mengerti. Feng Hao menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan ekspresi serius. Diskusi tidak berlangsung lama, dan mutiara spiritual yang berisi esensi Penatua Feng sekali lagi meresap ke dalam dahi Feng Hao, dan sisanya disimpan dengan hati-hati di dalam cincin Feng Hao. Meskipun mereka berada di dalam ruangan, Jiang Feng, yang telah memperhatikan keselamatan Feng Hao, masih memperhatikan hal ini. Meskipun dia terkejut, Jiang Feng tidak mengatakan apapun yang mengganggunya. Namun, Jiang Feng semakin merasa bahwa pemuda ini tidaklah sederhana. Dia juga tidak menyangka Feng Hao sudah memiliki mutiara spiritual. 1878 QQ kecil Pandangan aneh melintas di mata Feng Hao ketika dia melihat sosok putih di bahunya. Sudah sehari, dan bola kecil itu baru saja kembali. Sesuatu pasti telah terjadi selama ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa hanya melihat bocah Hei itu membuang nyawanya. Xiao QQ mengangkat bahunya seperti manusia. Melihat ekspresi Feng Hao yang tidak benar, ia tahu pasti telah terjadi sesuatu. Bagaimana kabar Raja Hitam? Feng Hao menghela nafas dengan lembut, membuang emosinya, dan bertanya dengan tenang. Masalah bocah itu telah diselesaikan. Sekarang, aku meninggalkannya di Akademi Surgawi. Xiao QQ dengan santai menjelaskan situasinya. Meskipun kelihatannya sangat mudah, Feng Hao tahu bahwa sesuatu yang layak untuk dihabiskan sepanjang hari pasti tidak semudah kedengarannya. Tidak perlu banyak waktu untuk menyadari bahwa kekuatan yang bisa memaksa Raja Hitam sedemikian rupa sungguh luar biasa. Bahkan mungkin mendapat tempat di antara kekuatan-kekuatan tertinggi. Iya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dengan ekspresi rumit, dia melihat ke arah bola kecil yang masih meminta pujian. Kamu telah bekerja keras. He he, tidak apa-apa. Baru pada saat itulah Little QQ merasa puas dan menyelinap ke dalam pelukannya. Saya masih harus kembali ke kota kuno seratus ras. Setelah beberapa pemikiran, Feng Hao meninggalkan kota kecil bersama Jiang Feng, menuju kota kuno seratus ras. Sepanjang perjalanan, mereka melakukan perjalanan secepat kilat. Meskipun Feng Hao khawatir orang-orang di lembah Suandao akan menyerangnya, dia tidak menemui penyergapan apapun di sepanjang jalan. Sekitar empat jam kemudian, pusat kota kuno seratus ras muncul di hadapannya. Apa rencana lembah Suandao? Meskipun dia tidak disergap, alis Feng Hao masih terjalin erat. Perang dengan klan Roh Dukun dan klan Mang Api sudah dekat. Kecelakaan apapun dapat menyebabkan klan manusia dijatuhi hukuman abadi, terutama bagi eksistensi kuat seperti lembah Suandao. Jika lembah Suandao diam-diam bergerak, hasilnya hampir pasti. Jiang Feng berdiri di samping, juga dipenuhi kekhawatiran. Meskipun Feng Hao memiliki potensi besar, masa depannya suram jika dia melawan keberadaan yang kuat seperti lembah Suandao. Lagi pula, ada Evil Immortal Sovereign sebagai contohnya. Karena lembah Suandao mengatakan bahwa mereka tidak akan mempersulitmu di depan dunia, dia tidak boleh melawan mereka. Bagaimanapun, itu akan sangat merusak reputasi lembah Suandao. Namun, kemungkinan besar itu akan terjadi. Lembah Suandao diam-diam akan membantu Roh Dukun dan suku Api Mang dengan sejumlah sumber daya. Jiang Feng perlahan berkata setelah beberapa saat. En, Feng Hao mengangguk setuju. Inilah yang dia khawatirkan. Dengan kekuatan suku Roh Dukun dan suku Api Mang saat ini, dia tidak terlalu khawatir. Namun, jika lembah Suandao mengirimkan beberapa ahli untuk membantu kedua suku tersebut, ras manusia akan berada dalam masalah. Dan sekarang, hubungannya dengan Ling Xiaopiq tidak terlalu harmonis. Bahkan jika dia tahu bahwa lembah Suandao membantu mereka, Feng Hao tidak memiliki wajah untuk meminta Ling Xiaopiq berbicara mewakilinya. Jangan khawatir, lembah Suandao tidak akan berlebihan. Pada saat itu, suara dalam dari bola kecil itu langsung terdengar di kepalanya. Hal ini mengingatkannya, jangan lupa tentang klan penjaga yang tersembunyi di dalam menara seratus klan. Mereka tidak akan hanya duduk dan menonton. Mungkinkah klan penjaga menara seratus ras memiliki kekuatan untuk melawan lembah Suandao? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. He he. Bola kecil itu tersenyum. Klan penjaga adalah kelompok makhluk hidup pertama yang ada di era ini. Kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi. Kamu harus tahu bahwa mereka lah yang mengakhiri era kegelapan kuno. Jadi begitu. Mata Feng Hao dipenuhi rasa ingin tahu. Klan penjaga menara seratus ras selalu tersembunyi di dalam menara seratus ras, tidak muncul di depan dunia. Mereka tidak memperjuangkan ketenaran atau kekayaan, diam-diam menjaga menara seratus ras. Jadi, tren seperti apa yang membuat mereka bertahan begitu lama? Mungkinkah kegelapan akan turun suatu hari nanti? Memikirkannya saja membuat hati Feng Hao menjadi dingin. Dalam legenda, itu adalah makhluk yang bahkan para dewa kuno pun tidak punah. Dari sini terlihat betapa kuatnya kekuatan hidupnya. Jika sampai keluar, itu akan membawa dunia kembali ke dalam kegelapan. Sulit untuk mengatakannya. Namun, umat manusia sekarang adalah salah satu dari sepuluh ras tertua di menara seratus ras. Anda dapat memasuki perpustakaan menara seratus ras untuk mencari beberapa rahasia dan cerita. Bola kecil itu tidak begitu yakin. Ia meringkuk tubuhnya di pelukannya, seolah-olah juga terasa dingin. Oh! Mata Feng Hao berbinar, dia menyapa Jiang Feng di sampingnya dan mereka berdua berjalan menuju kota kuno seratus ras. Meski satu hari telah berlalu, kota kuno seratus ras masih ramai dengan aktivitas. Jalanan dipenuhi orang dan keributannya seperti gelombang pasang. Feng Hao bisa mendengarnya bahkan dari jauh. Namun, dengan Jiang Feng, kaisar agung setengah langkah, sedikit membocorkan oranya, orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur, menciptakan jalan. Terutama ketika mereka melihat bahwa itu adalah Feng Hao, mereka semua mengungkapkan ekspresi hormat. Bagi mereka, Feng Hao adalah eksistensi yang mengalahkan tubuh ilahi yang berdaulat di lembah Suandao. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Bahkan sekarang, orang-orang ini tidak berani meremehkan kota kuno seratus ras. Mereka takut orang lain seperti Feng Hao akan muncul. Alhasil, keduanya tidak menemui hambatan apapun di sepanjang perjalanan. Mereka tiba di area 100 Rache Tower dengan lancar. Aku akan menunggumu di kota. Jiang Feng berkata kepada Feng Hao sambil melihat ke arah penjaga yang berdiri di depan menara seratus ras yang menatapnya dengan waspada. Kalau begitu aku harus merepotkan penatua Jiang. Aku mungkin perlu tinggal selama beberapa hari. Feng Hao mengangguk. Di bawah tatapan hormat penjaga, dia berjalan ke area menara seratus ras dan langsung menuju halaman Sueluo. Hanya mereka yang menjadi salah satu dari sepuluh tetua agung menara seratus ras yang berhak memasuki perpustakaan inti menara seratus ras. Sueluo sedikit mengernyit. Hanya orang tua yang bisa masuk. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sepuluh tetua agung dari menara seratus ras hanya tersedia untuk sepuluh balapan teratas. Apakah yang lebih tua sudah dipilih? Belum. Kami masih berdiskusi dengan Asura Manor dan Nine Neter Manor, jawab Sueluo. Diskusi. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Beritahu orang-orang yang bertanggung jawab atas dua istana bahwa saya menginginkan posisi yang lebih tua. Jika ada yang tidak puas, silakan cari saya. Baiklah. Mata Sueluo berbinar. Dia segera meninggalkan halaman dan memberitahu orang-orang yang bertanggung jawab atas dua istana lainnya. Ini bukan lagi sebuah diskusi. Meskipun orang-orang yang bertanggung jawab atas kedua istana itu tidak senang, mereka telah menyaksikan kekuatan Feng Hao dan tahu bahwa tidak ada seorang pun di istana mereka yang dapat melawan Feng Hao. 1879 Seperti yang diharapkan, Feng Hao menjadi salah satu dari sepuluh tetua Menara Seratus Klan setelah melapor ke petinggi. Yang tersisa hanyalah upacara penganugerahan. Dengan kata lain, dia akan menjadi tetua termuda dalam sejarah Menara Seratus Klan. Meskipun menghela nafas, mereka merasa lega ketika memikirkan kinerja Feng Hao selama pertempuran untuk manik spiritual. Meskipun Feng Hao masih muda, kekuatannya sudah melampaui para ahli dari generasi yang lebih tua. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak banyak orang di seluruh benua Seratus Klan yang bisa menandinginya. Dapat dikatakan bahwa dia pantas mendapatkannya. Upacara penganugerahan secara alami diadakan di lantai atas Menara Seratus Klan. Itu adalah aula luas yang dipenuhi dengan kehidupan kuno dan perubahan-perubahan. Tiga patung besar berdiri di bagian atas aula. Kepala mereka mencapai langit dan kaki mereka berdiri di tanah, seperti tiga puncak yang tidak dapat diatasi. Ketiga patung tersebut terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan. Penampilan mereka tidak jelas, tapi aura besar terpancar dari mereka, memenuhi seluruh aula. Itu membuat orang ingin berlutut dan menyembahnya. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arah mereka. Jelas sekali bahwa ketiga patung tersebut mewakili tiga dewa kuno yang telah menciptakan Menara Seratus Klan di zaman kuno. Pada hari ini, semua klan yang mempunyai suara dalam masalah ini telah mengirimkan perwakilannya. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas Menara Seratus Klan. Terlepas dari apakah mereka ingin melihat umat manusia sejahtera atau tidak, mereka tidak dapat merusak hubungan mereka sekarang. Paling tidak, mereka harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Di pagi hari, ditemani oleh Sue Luo, Feng Hao tiba bersama orang-orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor, Hel Manor, dan tokoh penting lainnya. Mereka segera menarik perhatian semua orang. Saat ini, Feng Hao menjadi pusat perhatian. Dia sepertinya sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Sudut bibirnya sedikit melengkung ketika dia membisikkan sesuatu kepada Sue Luo di sepanjang jalan. Dia tidak terlalu memperhatikan tatapannya. Sebenarnya, Feng Hao sangat jelas dalam hatinya bahwa bahkan di antara orang-orang yang hadir hari ini, berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi sekutunya. Mereka hanya tidak ingin menyinggung perasaannya karena kekuatannya. Saat dia memikirkannya, sudut mulutnya semakin melengkung. Meskipun kekuatannya sangat mencolok dan akan membuat orang lain iri padanya, ada manfaat tertentu di dalamnya. Itu untuk menekan sebagian orang dan tidak berani bertindak gegabuh. Saat ini, dia tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Yang dia inginkan hanyalah melindungi ras manusia dan melindungi orang-orang yang dia sayangi dari bahaya. Ketenaran dan kekayaan tidak penting bagi Feng Hao. Jika dia bisa, dia lebih memilih menjalani kehidupan biasa. Pada saat ini, sikapnya yang mendominasi memberitahu semua orang bahwa siapapun yang berani menyentuh rakyatnya harus bersiap menanggung amukannya. Selamat-selamat. Sepanjang jalan, orang-orang di sekitarnya tersenyum saat memberi selamat padanya, tapi dia hanya mengangguk sambil tersenyum. Mereka berjalan sampai ke depan ketiga patung itu sebelum berhenti. Sebelumnya, suku manusia tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri paling depan. Faktanya, balapan dengan peringkat di bawah seratus bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di aula ini. Berdiri di kedua sisi adalah sepuluh balapan teratas. Hanya dengan pandangan sekilas, Feng Hao melihat dua sosok yang dikenalnya, dan dia terkejut. Saudara Feng Seorang pria dan wanita muda berjalan keluar dari kamras lain tidak jauh dari sana dan perlahan berjalan ke arahnya. Di antara mereka, pria itu menyapa Feng Hao dengan hangat sambil tersenyum. Saudara Yun Setelah merenung sejenak, Feng Hao berkata dengan tidak yakin. Haha, aku tidak menyangka saudara Feng yang terkenal itu masih mengingat orang sepertiku. Yun Qing Shan tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Feng Hao dengan sedikit kekaguman. Jelas sekali bahwa Feng Hao telah mengenal pasangan pria dan wanita muda di dunia asal ini. Mereka adalah Yun Qing Shan dari klan Azure Feder dan adik perempuannya. Berkat bantuan Yun Qing Shan, Feng Hao bisa mendapatkan hak atas vena asal. Kalau tidak, kekuatan dunia nenek tidak akan tunduk padanya bahkan jika dia mengendalikan ratu serangga. Sekarang dia memikirkannya, dia masih berhutang budi pada Yun Qing Shan. Setelah bertahun-tahun, kultivasi saudara Yun telah meningkat pesat. Feng Hao memiliki senyum tulus di wajahnya dan matanya dipenuhi cahaya ilahi. Yun Qing Shan seharusnya seumuran dengannya, tapi dia sudah berada di puncak Saint Rilem. Kembali ke alam asal, dia menduga bahwa status Yun Qing Shan di klan bulu biru sangat luar biasa. Sekarang, tampaknya sangat mungkin bahwa Yun Qing Shan adalah seorang guru ilahi dari klan bulu biru. Saya tidak bisa dibandingkan dengan saudara Feng. Yun Qing Shan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Matanya dipenuhi emosi, dan ada juga sedikit keterkejutan. Klan bulu biru saat ini menduduki peringkat empat besar di benua seratus ras. Sebagai master ilahi dari klan bulu biru, bakat dan pemahamannya tidak perlu diragukan lagi. Ketika dia melihat Feng Hao menaklukkan induk serangga di alam asal, dia tahu bahwa pemuda dari ras manusia ini luar biasa. Itu sebabnya dia memilih berteman dengan Feng Hao. Sekarang setelah dia melihatnya, sepertinya dia melakukan hal yang benar. Kalau tidak, bagaimana Feng Hao bisa memperlakukannya dengan sopan? Di sisi lain, saudara perempuan Yun Qing Shan, Yun Qing Di, sedang mengedipkan bulu matanya. Sepasang mata hitamnya yang seperti bintang berkedip-kedip karena rasa ingin tahu saat dia menatap Feng Hao, yang sedang berbicara dengan kakaknya. Di alam asal, dia masih ragu dengan penilaian tinggi kakak laki-lakinya terhadap Feng Hao. Bagaimanapun, Yun Qing Shan adalah guru ilahi dari klan bulu biru, namun dia mengatakan bahwa pencapaian Feng Hao akan melampaui pencapaiannya. Bagaimana Yun Qing Di bisa mempercayai hal itu? Namun, semuanya sudah jelas sekarang. Bakat Feng Hao telah melampaui bakat Yun Qing Shan. Kali ini, karena kinerja Feng Hao selama pertempuran untuk manik spiritual, klan bulu biru memanggil saudara kandungnya dari pengasingan. Itu semua demi menjalin hubungan baik dengan umat manusia. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan Feng Hao karena dia mampu mengalahkan tubuh ilahi yang berdaulat dan mengendalikan energi hukuman surgawi. Pada saat ini, mata ras lain berkedip dengan emosi yang rumit ketika mereka melihat mereka berdua mengobrol dengan gembira. Jika umat manusia bisa tersinggung, maka klan bulu biru jelas bukan eksistensi yang bisa terprovokasi. Klan bulu biru adalah ras yang diberkati oleh surga. Anggota klan mereka memiliki peluang 50% untuk menjadi orang suci. Inilah sebabnya mengapa klan bulu biru, yang memiliki populasi kecil, menduduki peringkat empat besar dari seratus ras. Saat ini, hubungan antara Feng Hao dan Yun King Shen tidak diragukan lagi sangat harmonis. Ini juga mewakili hubungan antara kedua ras tersebut. Ini bukanlah kabar baik bagi ras manapun. Mereka awalnya berpikir bahwa aliansi antara klan Roh Dukun dan klan Mantikor akan mampu memojokkan umat manusia. Namun, jika klan bulu biru berpartisipasi, maka aliansi antara klan Roh Dukun dan klan Mantikor bahkan tidak layak untuk disebutkan. 1880 Kenyataannya, semua perwakilan tahu bahwa kemunculan Yun King Shen di sini dan berteman dengan Feng Hao jelas merupakan gagasan seluruh ras Azure Fader. Kalau tidak, Yun King Shen tidak akan pernah muncul di sini. Sepertinya bahkan ras bulu biru sangat menghargai Feng Hao dan umat manusia, perwakilan dari banyak ras menghela nafas dalam hati. Bahkan di zaman kuno, ketika tiga dewa ilahi umat manusia menjadi terkenal, umat manusia tidak pernah sekuat ini. Sekarang, sepertinya tidak ada ras lain yang bisa menekan Feng Hao di permukaan. Ia memang pantas menyandang gelar penguasa generasi muda. Jika Feng Hao benar-benar dewasa, mungkin dia akan mampu mengubah situasi saat ini di benua seratus ras. Meskipun Feng Hao pernah mengatakan bahwa dia tidak berniat menyerang ras lain, ada banyak hal yang tidak dapat dikendalikan oleh satu orang pun di era ini. Mungkin beberapa hal sudah ditakdirkan sejak awal. Namun, tidak peduli apa niat ras Azure Fader, Feng Hao dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Yun Qing Shan, yang pernah membantunya di masa-masa tersulitnya. Jika Yun Qing Shan tidak datang secara pribadi ke kota manusia saat itu, dia, Yan Qing, dan Joan of Arc pasti tidak akan bisa berkumpul dengan mudah, apalagi masalah dunia asal. Saya tidak pernah berpikir bahwa saudara Feng sudah mencapai prestasi seperti itu dalam waktu singkat kita berpisah. Yun Qing Shan menghela nafas secara emosional ketika dia memikirkan bagaimana hari ini adalah upacara pengangkatan Feng Hao. Sepuluh tetua menara seratus ras dapat dikatakan sebagai sepuluh ahli hebat dari sepuluh ras teratas. Mereka mewakili kekuatan terbesar dari seratus ras benua. Namun, Feng Hao masihlah seorang pemuda yang bahkan belum mencapai usia seratus tahun. Seratus tahun dalam jalur kultifasi tidak lebih dari waktu yang dibutuhkan banyak orang untuk memasuki pengasingan. Namun, Feng Hao telah berkembang dari seseorang yang tidak memiliki apapun ke tingkat yang tidak terbayangkan. Kakak Yun terlalu baik. Feng Hao menggosok hidungnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Alasan mengapa dia ingin menjadi seorang penatua adalah karena dia ingin mengetahui lebih banyak rahasia. Menara seratus ras bisa dikatakan sebagai organisasi paling kuno di dunia. Klan pelindung menara seratus ras juga merupakan klan paling kuno di dunia. Berbagai hal yang terjadi selama bertahun-tahun tercatat dalam beberapa teks kuno menara seratus ras. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Feng Hao percaya bahwa dia akan mampu menjawab banyak pertanyaan di hatinya dari buku-buku kuno itu. Apa yang terjadi di zaman kegelapan? Kemana perginya para dewa kuno? Yang terpenting, dia ingin mencari bahan untuk merekonstruksi tubuhnya. Penatua Fen selalu membimbingnya. Meskipun Penatua Fen terkadang tidak dapat diandalkan, semua yang dilakukan lelaki tua itu adalah demi kebaikannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Feng Hao. Orang lainnya adalah Feng Suyue. Wanita yang telah mati untuknya adalah rasa sakit yang abadi di hatinya. Saat itu, jika Feng Suyue tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, orang yang akan mati adalah Feng Hao. Salah satu syarat untuk merekonstruksi tubuhnya adalah lumpur ilahi lima warna. Dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan benda suci seperti itu. Sekarang, dia ingin menemukan catatan benda suci semacam itu di teks kuno Menara Seratus Ras. Selain itu, dia juga ingin mengetahui seperti apa keberadaan lembah Suandao dan puncak Lingxiao. Hampir tidak ada yang mengetahui asal-muasal dua organisasi penguasa di dunia Penglai. Tampaknya kedua penguasa ini telah berdiri di puncak dunia sejak sebelum zaman legenda kuno, dan tidak ada organisasi lain yang dapat melampaui mereka. Jelas sekali bahwa Penglai belum memperoleh kekuasaan selama periode tersebut. Bagaimana asal-muasal kedua organisasi ini? Inilah alasan mengapa Feng Hao harus menjadi tetua Menara Seratus Ras. Retakan. Saat suara jernih terdengar, diskusi dan keributan di arena perlahan terhenti. Feng Hao dan Yun Qingxian juga berhenti berbicara dan mengalihkan pandangan mereka ke pintu batu yang terbuka di sebelah kiri aula. Tidak lama kemudian, tiga sosok perlahan keluar dari balik pintu batu. Hampir di saat yang bersamaan, tatapan semua orang tertuju pada sosok tua yang berjalan di tengah. Tuan Menara. Suara hormatnya bergema di aula. Semua orang kagum pada lelaki tua dengan kultivasi yang tak terduga ini. Terlebih lagi, sebagai salah satu klan teratas di Benua Seratus Ras, mereka tahu betul bahwa alasan mengapa dunia penglai tidak menginvasi Benua Seratus Ras pasti karena klan penjaga. Dibandingkan dengan dunia penglai, Benua Seratus Ras relatif tandus. Namun, itu masih berupa sepotong daging, jadi tentu saja akan ada serigala yang mengincarnya. Tatapan lelaki tua itu bagaikan sumur kuno, tanpa riak sedikitpun saat ia menyapu semua orang yang hadir dengan acuh-ta'acuh. Ketika tatapannya melewati Feng Hao, tatapannya berhenti saat riak muncul di matanya. Pemuda ini memberinya terlalu banyak kejutan. Dia sebenarnya telah mengalahkan tubuh ilahi kun surgawi, Feng Hao. Ini berarti potensi Feng Hao telah melampaui tubuh master ilahi. Belum pernah ada orang yang begitu berbakat dalam sejarah Seratus Ras Benua. Hanya ketika dia tiba di depan ketiga patung itu, lelaki tua itu menarik pandangannya dan memasang ekspresi tulus. Kemudian, dia dengan hormat berlutut ke arah ketiga patung itu. Desir-desir-desir. Saat dia berlutut, semua orang di aula juga berlutut. Setelah berlutut bersama semua orang, Feng Hao memperhatikan tiga patung di depannya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tiga patung di depannya pastilah tiga dewa besar kuno di dunia ini. Hal ini membuat hatinya bergetar. Sebagai klan paling kuno di dunia, klan penjaga tidak akan pernah percaya atau menyembah sesuatu yang tidak ada. Ini berarti ketiga dewa kuno itu benar-benar ada. Ketiga patung besar tersebut dibangun dari bahan yang tidak diketahui. Mereka samar-samar memancarkan cahaya lemah dan memancarkan aura yang menggugah jiwa. Bahkan Feng Hao merasakan perasaan tertekan seolah-olah ada gunung yang menekannya ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah ketiga patung itu. Itu hanya tiga patung, tapi mereka sudah sangat kuat. Semburat keterkejutan muncul di mata Feng Hao saat keringat perlahan mengalir di dahinya. Hanya ketika dia berhenti mengangkat kepalanya barulah tekanan di bahunya hilang. Ini terlalu menakutkan. Nenek Moyang yang membangun ketiga patung ini jelas merupakan sosok yang maha kuasa. Feng Hao merasa agak menyesal karena dia tidak bisa melihat penampilan sebenarnya dari tiga dewa kuno. Namun, meski dia tidak bisa melihat wajah mereka, dia tetap merasakan rasa familiar saat melihat patung nua di sebelah kanan. Terima kasih telah menonton!